Hai semuanya, bagaimana kebar kalian semua? Semoga sehat selalu dan bahagia setiap saat. Jadi pertemuan kita kali ini, saya bakal membahas sebuah film yang berjudul Frenjon yang dirilis pada tahun 2019. Menceritakan kepada wanita dan pria bersahabat yang memiliki rasa namun tercebak Frenjon. Apakah kalian pernah merasakan Frenjon? Jika pernah ini cocok untuk kalian dan daripada kelamaan langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita dikenalkan kepada pria bernama Pam. Dia sedang mengobrol dengan tiga temannya yang mengalami kasus Frenjon. Di situ mereka sedang beradu nasib dan ternyata Pam yang lebih parah nasibnya. Karena dia harus terjebak situasi Frenjon selama 10 tahun lamanya. Padahanya, Pam menceritakan kembali kisahnya kepada mereka. Cerita dikisahkan pada tahun 2009. Kita dikenalkan kepada wanita bernama Ging. Dia adalah sahabatnya Pam. Ging sedang bersama ayahnya untuk mengantarkannya ke sekolah. Dia sangat bahagia karena kelihatannya ayahnya sangat sayang kepadanya. Tapi saat ayahnya pergi, dia langsung berlari buru-buru untuk bolos. Ternyata, Pam sudah menunggunya di mobil. Setelah mobil ayahnya lewat, mereka langsung membuntuti ayahnya karena Ging curiga ayahnya main perempuan di belakang ibunya. Ternyata ayahnya akan naik pesawat dan pergi ke suatu tempat. Ging masih penasaran dan dia terus membutuhkan ayahnya sampai dia pun minjam uang kepada Pam untuk membeli dua tiket pesawat. Tiba di sebuah hotel, ayahnya masuk ke sebuah kamar. Di situ, mereka berdua masuk ke kamar sebelah ayahnya masuk. Mereka bersembunyi di lemari dan pemilik tempat itu keluar. Awalnya, Ging menguping tapi ternyata dindingnya terlalu kembal. Pam memindahkan televisi dan dia mengupingnya lewat saluran listrik. Dan mendengar semua percakapan ayahnya Ging namun dia tidak berani memberitahu Ging karena takut Ging kecewa. Awalnya Ging ingin melabraknya setelah Ging mengetuk pintunya, ayahnya keluar dan ternyata Ging dan Pam sudah pergi dari situ. Ging sungguh kecewa berat dan merasa ragu kepada ayahnya kalau dia benar sayang atau tidak kepada ibunya dan dirinya. Saat mereka pulang, Ging menutupi seluruh badannya dengan kain karena dia menangis. Pam sebagai sahabat yang baik menenangkannya dengan cara dia menyayanginya. Ging langsung memeluknya dan bertanya, rasa sayangnya itu seperti apa? Pam menjawabnya dia menyayanginya sebagai sahabat. Karena sahabat tidak perlu posesif dan juga ngambek-ngambekan. Yang terpenting adalah sahabat tidak akan pernah ada kata putus. Ging yang tahu jawabannya hanya bisa tersenyum. Ging langsung pindah tempat duduk untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, Ging usil kepada Pam dengan cara menirukan bicaranya. Ging memberitahu Pam kalau dia berpacaran dengan Louis. Pam yang dengar itu pura-pura bahagia. Ging berkata kalau jadi sahabat juga sudah cukup bagus bagi Pam dan dia. Entah kenapa, dia melihat Ging dan Louis sangat panas. Pada tahun 2010, Pam menjadi playboy cap badak. Tahun 2012, dia ketahuan selingkuh oleh pacarnya. 2014, saat dia menjadi biksu, dia diputuskan pacar barunya. 2016, dia juga dimarahi cewek barunya. 2017, Ging putus dengan Louis karena Louis selingkuh. Dia ditemani oleh Pam. Ging sekarang sudah menjadi manajer penyanyi. Mereka berdua bersepeda bareng seperti orang pacaran. Dan katanya Ging gak mau pacaran lagi karena bikin sakit hati. Tahun 2018, Ging malah pacaran dengan Teddy. Teddy sama dengan Ging, seorang manajer penyanyi. Saat Ging duet nyanyi, dia malah jatuh ke seleo. Setelah dia naik ambulan, Pam dan Teddy berebut siapa yang menemaninya. Tapi Ging menyuruh Pam untuk menghabiskan birnya dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Pada akhirnya, Teddy lah yang menemaninya. Scene berpindah ke Myanmar dan Pam sedang berdoa dengan pacar barunya. Tapi tiba-tiba saja, Ging meneleponnya dan Pam langsung mengangkatnya. Isi teleponnya adalah Ging merasa mual dan telat tentang bulan khawatir Ging itu hamil. Pada akhirnya, Pam pergi meninggalkan cewek barunya itu ke Malaysia karena Ging ada di Malaysia. Ging masih bincang karena kejadian kemarin. Ging membeli tespek dan akan mengetesnya di kamar mandi. Pam penasaran dan langsung mau ngintip. Tapi ternyata, Ging tidak bisa pipis dan dibantu oleh Pam. Ternyata, Ging tidak hamil. Pam menanyakan soal Teddy. Karena Teddy sedang menggarap lagu King Power lagu dari Palmy. Namun lagu itu harus dinyanyikan dengan berbagai bahasa sehingga dia harus merekam penyanyi dari berbagai negara. Dimulai dari negara Laos, Vietnam, Filipina, lalu ke Malaysia. Semua penyanyinya masih muda dan juga cantik. Saat Teddy selesai di Malaysia, dia pergi ke Indonesia. Saat di Indonesia, dia memberikan hadiah kepada Ging sebuah jam tangan kapel dan Ging bahagia. Saat Teddy komen dengan penyanyi Indo, Ging memeriksa semuanya dimulai dari HP dan juga dompet. Dia menemukan nota restoran dan dia curiga makanan yang dipesannya adalah makanan cewek lain. Hingga mereka berdua datang ke restoran itu dan memesan makanan yang ada di nota itu. Ging bertanya kepada pelayan di situ dan nyatanya mereka tidak pernah lihatnya dengan wanita. Dan Pam yang tak mau, Ging kecewa menghiburnya. Ging memeluknya dan berterima kasih kalau Pam sudah jadi sahabat yang terbaik untuknya. Pam pamit pulang untuk bekerja dan Ging malah membuat Pam tertawa karena tingkah anehnya. Di Kemboja, Ging menemani Ted untuk merekam penyanyi dari Kemboja. Tak sengaja, Ging yang cemburu menjatuhkan alat pengisi latar suaranya. Dengan kesalahannya itu, Ted memaafkannya dan kembali membuat rekamannya dalam waktu 15 menit. Saatnya ditertidur, Ging membereskan pakaiannya dan tak sengaja menemukan sutra di celananya. Satu bungkus terdapat tiga buah sutra dan ternyata hanya ada dua dalam bungkus itu. Singkatnya, Pam melihat Ging sedang buru-buru pergi untuk naik pesawat. Pam menelponnya dan Ging mengatakan kalau dia sedang di rumah. Dan pada akhirnya, Pam mengatakan kalau dia melihatnya. Ternyata, Ging akan mencari tahu tentang sutra yang ia temui tadi malam. Akhirnya, mereka berdua akan mencari tahunya bersama. Sebelum itu, ternyata Pam menjadi pegawai pesawat itu dan mendapatkan tiket gratis untuk karyawan. Mereka berdua akan pergi ke Hongkong di mana Ted berada. Ted video call Ging dan mengangkatnya. Ted menanyakan keberadaan dia dan meminta alasan kepada Pam. Ternyata, dengan otak yang sangat pintar, Pam memberikan ide kalau dia sedang di tempat makanan di sekitar rumahnya. Dan lebih pintarnya, Pam menjadi pelayan yang berbicara bahasa Thailand. Ted mengenalkan penyanyinya kepada Ging. Ted akan kembali ke hotel karena dia lelah sekali. Ging mengintipnya lewat jendela dan Pam kaget kalau penyanyinya malah ke tempat mereka berdua. Ging melihat Ted pergi bersama wanita lain. Dan segera buru-buru pergi dari situ. Ging dan Pam pergi ke hotelnya dan akan menunggu Ted pulang. Ging bercerita kalau dia terobsesi kepada Ted dan ingin menikah dengan Ted. Beberapa jam kemudian, ternyata Ted tidak pulang ke hotelnya. Berulang kali, Ging menelponnya tapi tak diangkat oleh Ted. Namun saat Pam memberikan HP-nya untuk menelponnya dengan nomor baru, Ted mengangkatnya. Pada malam itulah, Ging merasa dikecewakan. Apaan kamu? Pam berusaha menenangkannya dan berkata mungkin saja Ted saat ditelepon Ging sedang pipis. Dengan pikiran yang kacau, Ging langsung melompat dan bergelantung di atas tiang. Pam panik dan langsung menyuruh supirnya mundur kembali. Pam dinasihati oleh polisi setempat dan katanya mereka sangat romantis. Dia mengatakan jangan pernah ulangi itu lagi kepada Ging. Pam akan pulang karena dia harus bekerja di penerbangan. Ging tak mau sendirian dan Pam langsung inisiatif mengajaknya. Pam akan melakukan satu penerbangan lagi setelah itu akan menemani Ging kembali. Setelah satu penerbangan, Pam buru-buru ke tempat Ging. Ternyata Ging seperti wanita yang tak terurus di kamarnya. Pam segera membantu membereskan wajahnya. Pam mengajaknya untuk mencari udara segar di luar. Ging ingin Pam berhenti menjadi buaya darat. Ging mengatakan kalau mereka berdua pacaran akan seperti apa nantinya. Pam pun mengatakan akan tetap sama. Ging akan memeriksa hapenya takut nanti Pam selingkuh karena dia adalah buaya darat. Dan akhirnya Pam memberikan hapenya untuk diperiksa agar dia tahu kalau Pam sudah tidak menjadi buaya darat kembali. Saat mereka berdua pulang naik motor, mereka hampir menabrak si Udin yang sedang di tengah jalan dan si Udin malah ikutan berteriak. Ging kebelet pipis dan si Udin malah liatin dia. Tapi ternyata Ging juga berak di situ. Ging meminta tisu tapi tak ada tisu di situ. Pada akhirnya Pam memberikan bajunya untuk Ging mengelap e-e-nya. Dia ditertawakan karena tidak pakai baju di jalan. Mereka berdua pergi ke pantai untuk menenangkan pikirannya di situ. Mereka berdua mendengarkan musik bersama dan Pam ikut nganyi dan membuat Ging tersenyum. Ging yang akan melupakan Ted, dia langsung melemparkan jam pemberian dari Ted. Pam belanja dan membeli sebuah sutra dengan pilihan yang bimbang. Pada malam harinya, Pam ke rumahnya Ging. Saat itu Ging berendam di air bir. Ging mengajak Pam berendam bareng dengannya. Dengan tegang, Pam mandi bareng dengannya. Ging tidak bisa melakukannya dan langsung menganggap Pam itu sahabatnya atau bukan. Awalnya Ging menawarkannya dan Pam menolaknya karena dia sayang padanya. Ging berkata kenapa Ted bisa melakukannya sedangkan dia tidak. Pam mengatakan jika dia belum selesai dengan Ted, jangan hubungi dia lagi. Pam memberikan sebuah pilihan kepadanya untuk melupakannya dan mengatakan kepada Ted kalau dia ingin putus dengannya. Jika tidak, resiko yang harus Ging ambil adalah kehilangan Pam untuk selamanya. Jika telah selesai dengan Ted, temui Pam di Swedagon. Di negara Mian, Marging menemani Ted. Dia mengatakan sejujurnya kepada Ted kalau jam tangan pemberiannya dia buang di pantai. Keributan itu membuat para kru di situ izin keluar terlebih dahulu. Ging meminta penjelasan kepada Ted apa saja yang dia lakukan saat Ging tidak ada di sisinya. Dengan jujur, dia memberitahu kalau dia pergi dengan Pope yang saat itu duet dengannya di panggung. Dia tak bisa menahan diri dan melakukannya dengan Pope. Ted meminta maaf dan langsung memeluk Ging sambil mengatakan kalau dia tidak mau kehilangannya. Beberapa hari kemudian, Ging menemui Pam di tempat mereka janjikan. Tapi ternyata Ging tidak jadi putus dengan Ted dan membuat Pam kecewa kepadanya. Pam langsung meninggalkannya dan Ging mengejarnya. Pam yang terlanjur kecewa memintanya untuk tidak mengikutinya kembali. Ging selalu menelpon Pam, namun dia tak angkat teleponnya karena hatinya sangat hancur mendengar itu semua. Di Bangkok, tepatnya di Thailand, Pam berhalusinasi kalau Ging bersamanya. Sementara itu, Ging dengan Ted sedang belanja dan terlihat bahagia. Ging pun sama terus mengingat Pam dan senyum-senyum sendiri saat dia mengenang Pam. Setelah Pam bercerita, Ging menemui Pam dan tiga temannya yang terjebak Prenjon itu. Tiga temannya itu menahan Pam untuk menolehnya ke belakang dan melarang Ging berbicara dengan Pam. Ging langsung menjelaskan kalau dia bukan sahabatnya Pam dan menceritakan kembali akhir dari cerita Pam kepada mereka. Ging menceritakan kalau dia bertemu lagi dengan Pam saat bersepeda. Ging mengatakan kalau dia sudah putus dengan Ted dan bertanya satu pertanyaan kepada Pam. Apakah dia ingin menikah dengannya? Dan pada akhirnya mereka berdua menikah. Situ lahir dari kisah persahabatan mereka dan sekarang telah menjadi suami istri. Semuanya memberikan selamat kepada Ging dan Pam untuk pencapaian mereka. Dan film pun selesai. Bagi kalian yang terjebak kasus Prenjon, jangan lupa untuk segera mengatakan perasaan kalian sebelum terlambat. Dan perlu diingat kembali, tak ada sahabat yang berlawanan jenis. Karena bisa saja rasa cinta akan timbul dan rasa ingin memiliki akan datang. Ingat, tak ada sahabat yang berlawanan jenis. Terkecuali cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Yang terpenting bukan cowok. Terima kasih telah menonton!